Bagusan mana pakan kering atau pakan basah ya teman-teman Karena disini ada dua contoh pakan kering dan pakan basah Oke teman-teman mari simak terus videonya sampai dengan selesai Salam kandang kumula Nah teman-teman sebetulnya yang harus kita perhatikan adalah Dalam memberikan racikan pakan yang pas ya Yaitu pakan yang sesuai dengan usia ayam yang kita pelihara Pakan kering ini biasanya akan diberikan kepada ayam-ayam muda dan dewasa ya teman-teman Untuk pakan basah ini akan diberikan kepada usia remaja teman-teman Nah biasanya ayam usia 0-3 bulan ini akan diberikan pakan berupa fur konsentrat ya Karena pada masa ini sangat diperlukan sekali Gizi yang tinggi untuk membacu pertumbuhan ayam Agar hasil nantinya maksimal di usia dewasa ya teman-teman Nah sedangkan racikan pakan basah ini Baik digunakan untuk ayam yang sudah berumur 3-7 bulannya Nah pada masa ini ayam ini sudah memiliki fisik yang mengalami perubahan Dari usia muda ke usia dewasa Maka dari itu kemenuhan gizi ini harus tercukupi teman-teman Dan bantuan dari pakan basah ini Antaranya campuran pakan dan air ini Untuk fungsinya agar ayam muda mencerna makanan Dan efek bagusnya untuk ayam adalah memacu postur badan ayam dan tulangan ayam Agar maksimal teman-teman Nah selanjutnya untuk usia dewasa ini Kita bisa mengaplikasikan kedua racikan pakan ini Pakan basah dan pakan kering Pada usia 7 bulan ke atas Namun khususnya untuk ayam yang sudah masuk perawatan ini Saya lebih merekomendasikan buat teman-teman Memakai pakan yang bertekstur biji-bijian teman-teman Seperti beras merah, jagung, dan padi teman-teman Kalau ada sedikit tambahkan fur ya Nah untuk ayam dewasa yang sudah kita siapkan ini Untuk ayam pejantan atau pacekan Agar menghemat biaya teman-teman bisa memakai pakan basah ya Nah jadi kesimpulannya ya teman-teman Pakan basah ini Bagusnya diberikan dari usia 3 sampai 7 bulan Sedangkan pakan kering Bagusnya diberikan dari usia 0 sampai 3 bulan teman-teman Jadi teman-teman Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan Semoga di video kali ini bermanfaat Jangan lupa bantu terus untuk pertumbuhan channel ini Terima kasih Salam kandang pemula Terima kasih Terima kasih